Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah namanya Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Yesus yang terkuat Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Teman-teman Kalian pernah gak dihukum sama papa mama? Karena kalian melakukan sesuatu yang nakal Atau tidak mengikuti Apa yang menjadi Nasehat Ataupun Kalau mama Menyuruh kita untuk melakukan sesuatu Kita tidak mau melakukannya Rasanya kalau dihukum Tidak menyenangkan ya Ada yang dihukum Gak boleh bermain Selama satu minggu Ada yang dihukum Tidak dapat uang jajan Ada yang dihukum Gak boleh makan es krim Wah Itu sangat merugikan Buat kita ya Nah hukuman Biasanya diberikan Untuk orang yang tidak taat Pada aturan Jadi kalau misalnya Di jalan pak polisi Menangkap orang Yang melanggar Lampu merah Lalu dihukum dengan Memberikan denda Ataupun Tidak boleh menyetir Selama simnya ditahan oleh Pak polisi Wah Itu juga tidak menyenangkan Jadi kalau ada aturan Yang kita langgar Biasanya kita pasti dapat hukuman Di dalam Alkitab Ada cerita Tentang anak-anak Tuhan yang baik Mereka hidup Menurut Ajaran Tuhan Mereka sudah hidup baik Sudah benar Perbuatannya Namanya Sadrak Mesak Dan Abednego Tiga orang itu Adalah orang Israel Nah Ada seorang raja Dari negeri Babel Namanya Raja Nebukadnezar Nah Raja Nebukadnezar Memberintahkan Agar semua Yang tinggal di Babel Memberi hormat Dan menyembah Patung emas Buatannya Menyembah patung Waduh Itu berarti Melanggar Dari firman Tuhan Karena firman Tuhan Kan mengajarkan Tidak boleh ada yang disembah Selain Tuhan Allah Sadrak Mesak Dan Abednego Adalah Anak-anak Tuhan Yang setia Mereka setia Menyembah Kepada Tuhan Lalu Mereka Dipaksa Untuk Menyembah patung Wah Apakah mereka Mau melanggar Padahal Itu kan Aturan Raja Aturan Raja Harus menyembah Patung Lalu Mereka Melanggar Apa yang Diperintahkan Oleh Raja Karena Mereka Tidak Mau Melanggar Apa yang Sudah Tuhan Allah Perintahkan Yaitu Tidak boleh Ada Allah lain Selain Allah Tuhan Kita Nah Apa yang Terjadi Kepada Sadrak Mesak Dan Abednego Ini Kita Pagi hari Ini Mau belajar Tentang Tetap Setia Kepada Tuhan Dari Kitab Daniel 3 Ayat 1 Sampai 30 Nanti Kalau teman-teman Sudah selesai Sekolah Minggu Boleh Minta Tolong Papa Mama Untuk Membaca Daniel Pasal 3 Ayat 1 Sampai 30 Nah Isinya Adalah Kita Belajar Untuk Tetap Setia Kepada Tuhan Kita Mau Tetap Menjadi Anak-anak Tuhan Kita Mau Tetap Percayanya Kepada Tuhan Allah Kita Saja Nah Apakah Apakah Yang akan Kita Lihat Dari Kisah Sadrak Mesak Dan Abed Nego Ini Nah Sebelum Kita Belajar Firmat Tuhan Kita Mau Berdoa Dulu Ya Tuhan Yesus Pagi Ini Kami Ingin Belajar Untuk Menjadi Anak Yang Tetap Setia Kepada Tuhan Terima Kasih Tuhan Karena Kami Bisa Ikut Sekolah Minggu Pagi Ini Dan Kami Mau Mendengarkan Dengan Baik Firman Tuhan Supaya Kami Bisa Melakukannya Dalam Kehidupan Kami Agar Kami Menjadi Anak Anak Yang Setia Kepada Tuhan Saja Terima Kasih Tuhan Yesus Amin Tetap Setia Kepada Tuhan Daniel 3 Ayat 1 Sampai Dengan 30 Di Kerajaan Babel Pada Masa Pemerintahan Raja Nebuchadnezar Dibuatlah Patung Raja Yang Sangat Besar Dan Terbuat Dari Emas Saat Peresmian Patung Emas Tersebut Diumumkanlah Bahwa Semua Orang Di Seluruh Wilayah Kerajaan Babel Harus Menyembah Patung Itu Saat Mendengar Bunyi Alat Musik Dari Kerajaan Yang Tidak Mau Sujud Menyembah Akan Akan Mendapatkan Hukuman Dilemparkan Kedalam Tungku Api Yang Sangat Panas Di sana Di kerajaan Babel Ada Tiga Orang Israel Bernama Sadra Mesak Dan Abed Legu Mereka Bertiga Tidak Mau Menyembah Patung Raja Karena Mereka Hanya Mau Menyembah Kepada Tuhan Allah Saja Apa Yang Terjadi Kepada Mereka Mereka Tetap Berdoa Dan Menyembah Kepada Tuhan Mereka Ditangkap Lalu Dihukum Tangan Dan Tubuh Sadrak Mesak Dan Abed Nego Diikat Kuat Mereka Dimasukkan Kedalam Perapian Yang Sangat Panas Rajanya Bukan Nezar Dan Orang-orang Babel Melihat Sadrak Mesak Dan Abed Nego Tidak Terbakar Mereka Justru Terlihat Berjalan-jalan Di Dalam Api Kenapa Bisa Begitu Karena Bersama Mereka Ada Malaikat Malaikat Dari Tuhan Mereka Dilindungi Oleh Tuhan Allah Dan Selamat Dan Tidak Terbakar Sedikitpun Lalu Raja Nebukad Nezar Memanggil Mereka Untuk Keluar Dari Dapur Api Itu Mereka Keluar Raja Melihat Rambut Mereka Tidak Terbakar Baju Mereka Tidak Terbakar Tidak Ada Bau Gosong Tuhan Telah Melindungi Sadrak Mesak Dan Abed Nego Mereka Adalah Orang Orang Yang Tetap Percaya Kepada Tuhan Allah Dan Tetap Hanya Menyembah Tuhan Allah Saja Akhirnya Raja Nebukad Nezar Berkata Terpujilah Allah Sadrak Mesak Dan Abed Nego Sadrak Mesak Dan Abed Nego Telah Menjadi Saksi Kepada Orang Orang Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Anak Anak Mari Kita Tetap Percaya Berdoa Dan Menyembah Kepada Tuhan Allah Kita Saja Walaupun Orang Lain Tidak Melakukannya Biarlah Kita Menjadi Saksi Yang Baik Bagi Orang Orang Yang Belum Percaya Tuhan Allah Mari Kita Berjanji Untuk Tetap Hidup Setia Dan Mengikut Tuhan Yesus Sampai Mati Aku Mau Tetap Setia Kepada Tuhan Yesus Nah Anak-anak Masih ingat Siapa Nama Tiga Orang Israel Yang Dihukum Tadi Sadrak Mesak Abednego Ya Itulah Namanya Siapa yang Menghukum Mereka Nama Raja Babel Itu Siapa Ya Namanya Raja Nebukadnezar Kenapa Sadrak Mesak Dan Abednego Dihukum Karena Mereka Tidak Mau Menyembah Patung Raja Jadi Yang Harus Disembah Siapa Ya Kita Menyembah Tuhan Allah Seperti Janji Kita Aku Mau Tetap Setia Kepada Tuhan Yesus Nah Bagaimana Teman-teman Cerita Kitab Tadi Wah Keren Luar Biasa Banget Ya Sadrak Mesak Dan Abednego Tidak Terbakar Wah Kuasa Tuhan Allah Itu Sungguh Luar Biasa Tuhan Tuhan Tetap Menjaga Orang-orang Yang Setia Kepadanya Pasti Dilindungi Semuanya Dijauhkan Dari Marah Bahaya Dan Tetap Kuat Menghadapi Hukuman Atau Ancaman Dari Orang-orang Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Yesus Nah Bagaimana Kalau Seandainya Kita Dekat Api Wah Mama Papa Pasti Teriak Aduh Adik Jangan Dekat Dekat Kompor Nanti Terbakar Atau Kita Dekat Dekat Lilin Kalau Lagi Mati Lampu Nyalain Lilin Wah Kita Tidak Boleh Main Api Karena Bisa Terbakar Semuanya Rumah Bisa Terbakar Kita Juga Manusia Bisa Terbakar Nah Bagaimana Kalau Sadrak Mesak Dan Abed Nego Masuk Kedalam Perapian Yang Sangat Besar Itu Wah Apinya Pasti Banyak Banget Ya Tapi Mereka Sama Sekali Tidak Mengalami Yang Namanya Terbakar Wuuu Hebat Banget Jadi Kita Diingatkan Bahwa Jika kita Tetap Setia Kepada Tuhan Tuhan Allah Pasti Akan Menjaga Dan Melindungi Kita Nah Kita Akan Belajar Mengingat Ayat Halvalan Kita Pagi Hari Ini Tuhan Hidup Allah Penyelamatku Wah Gampang Banget Tuhan Hidup Allah Penyelamatku Dari Masmur 18 Ayat 46 Sekali Lagi Ayat Afalan Kita Masmur 18 Ayat 46 Tuhan Hidup Allah Penyelamatku Ya Allah Kita Allah Yang Hidup Allah Yang Bisa Menyelamatkan Kita Dan Melindungi Kita Oke Teman-teman Kita Sudah Belajar Tentang Firman Tuhan Untuk Tetap Setia Kepada Tuhan Mari Kita Akan Berdoa Kita Akan Selesai Sekolah Minggunya Tuhan Yesus Kami Sudah Belajar Firman Tuhan Pagi Hari Ini Dari Sadra Mesak Dan Abednego Yang Tetap Setia Menyembah Kepada Tuhan Saja Kami Percaya Jika Kami Menyembah Kepada Tuhan Yesus Saja Kami Akan Selamat Dan Dijagai Serta Dilindungi Semantiasa Tolong Kami Untuk Tetap Setia Tuhan Tuhan Sampai Sampai Akhir Hidup Kami Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Karena Kami Memiliki Tuhan Allah Yang Kuat Tuhan Allah Yang Hidup Tuhan Allah Yang Bisa Mengelamatkan Kami Amin Namanya Tuhan Tidak Mau Menyembah Baal Raja Nebukad Desa Mereka Tidak Tak Mati Walau Masuk Dapur Api Tuhan Menyelamatkan Berjalan Di Api Mereka Tidak Mati Berjalan Di Api Tuhan Menyertai Mereka Tidak Tak Mati Walau Masuk Dapur Api Tuhan Menyertai Salam Mesa Dan Abed Nego Taat Kepada Tuhan Tidak Mau Menyembah Baal Raja Nebukad Mesa Mereka Tidak Takut Mati Walau Masuk Dapur Api Tuhan Menyelamatkan Berjalan Berjalan Api Mereka Tidak Mati Berjalan Di Api Tuhan Menyertai Mereka Tidak Takut Mati Walau Masuk Dapur Api Tuhan Menyertai Menyertai Terima kasih telah menonton!